Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel preferensi bagi para tukang di video kali ini kita akan adu ya, kita mau tes performa antara Scottless Circular Show yang dari brand NRT Pro 20V dengan yang brand Xenon yang 18V, untuk voltase ini sama aja ya, itu hanya sekedar tulisan isinya rata-rata 20V itu, bisa dikatakan sama lah, oke jadi untuk kedua produk ini sebenarnya udah saya review ya, jadi kalau teman-teman pengen tau spek lebih detailnya dari RPM dari isi baterai, dari desain dari build quality, itu langsung aja cek ke video masing-masing dari produk ini karena gak akan kita bahas lagi, jadi di video kali ini kita hanya akan bahas dari performa yang pertama itu adalah dari tenaga ya dari tenaga mesin ini, kita akan coba nanti, dan yang selanjutnya yang mau kita uji adalah dari ketahanan baterainya kira-kira Xenon ini dengan NRT Pro kira-kira mana yang unggul nih ya, jadi pada video kali ini kita akan bandingkan karena secara desain, bentuk, harga itu bisa dikatakan ini sekelas ya, jadi teman-teman masih banyak yang bingung kira-kira mana yang paling oke antara keduanya, oke langsung aja nih kita akan bahas nah oke, ini kebetulan ada bahan ya ini kayu mahoni, ini mau kita rapikan tepinya karena kemarin ini kayunya bagian atas ya jadi kalau dibelah, itu gak akan bisa rapi, karena kayunya kecil juga takut bahannya habis ya, jadi ini dirapikan pakai circular saw aja ini ya, udah saya emal juga, ini untuk ketebalannya 1,5 inci ya 1,5 inci ini mau kita hajar nanti kita belah, mau kita jadikan bahan buat pintu ya, buat pintu atau jendela ini kita gunain kedua circular saw ini untuk blade-nya saya pakai bos ya, bos yang baru ini ini yang 20T, ya kita tukeran sih nanti tapi gak ngaruh sih ya, masa gitu pakai gitu aja langsung tumpul kan, gak gitu ngaruh lah soalnya ini rata-rata 6 bulan saya pakai baru tumpul ya oke ya, untuk baterai tentunya udah kita charge 22 sekarang kita mau lihat aja performa dari mesin ini ya agak overload sih bukan peruntukannya tapi kita coba aja untuk melihat gimana powernya ya kita langsung belah aja selamat menikmati oke ya, ini udah setengah perjalanan nih punya NRT Pro, oke-oke aja gak ada masalah ya sekarang kita mau lanjutin itu setengah lagi kira-kira masih aman atau enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya, no problem nah sekarang untuk ngebelahnya bagian tengah kita pakai yang Shannon ya kita mau lihat bagaimana fillnya selamat menikmati oke ya, gak ada kendala sama sekali sekarang kita mau lanjut selamat menikmati nah oke ya, artinya masing-masing lancar nah oke sekarang gantian ya untuk yang Shannon kita untuk belah samping nanti NRT Pro nya kita buat belah bagian tengah kali ini kita mau coba masih bahan yang sama ya tapi kali ini kita tanpa berhenti sepanjang ini kira-kira sanggup enggak ini panjang bahannya 220 cm ya 2,20 m dan dengan ketebalan yang sama kita mau coba aja kita mau coba aja ya kita mau coba aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan ternyata tanpa kendala ya walaupun sepanjang ini masih oke yang Shannon oke sekarang kita mau belah bagian tengahnya menggunakan yang NRT oke kita hajar lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya juga oke ya tanpa kendala lancar sepanjang 2,20 m nah sekarang bagaimana kalau kita coba ke kayu keras ini kayu jati ya kayu jati kampung ini ketebalannya 2 inci 2 inci lebih malah 5,3 cm 5,3 cm kita mau tes yang nrt dulu saya gak tahu ini apakah sampai blade nya kan dia ada keganjel gitu ya kita coba ya kita coba ya dan ternyata oh masih bisa kok oke ya kita langsung tes kira-kira bagaimana hasilnya oke ya selamat menikmati 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 aja biar dia nyala terus Oke kita langsung aja mau kita tes kira-kira tahannya yang mana nih mana yang paling oke langsung kita coba aja hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati